Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles, ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah, mungkin kalau Plato ngerti betapa dasarnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Nah, kalau menurut Plato, dan dua orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena waktu, adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta, itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama, begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya pak guru saya Plato ini. Lemahnya dimana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada, kemudian ada. Fase tidak ada, ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Loh alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo. Susah ya. Mekir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog. Ketika memperdebatkan ciptaan. Ini di antara subyek yang dibahas oleh Gozali. Dan nanti dibantah oleh Ibn Urus. di tahafud dan tahafud-tahafud. Tentang kebaruan alam. Jadi, ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada, kemudian menjadi ada, dan dia mendahului waktu. Jadi, itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pintar-pintaran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya tidak bareng. Katanya Aristoteles, ya tidak mungkin bareng dong. Katanya Plato, bareng. Katanya Aristoteles, tidak bareng. Siapa dulu, siapa belakang, agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern, nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu, waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film, kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling, nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu, jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang. Sudah kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah, terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini, kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi, seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya, karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi, kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu. Mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru. Pingin dan segera beres urusannya dan itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus. Tidak bisa kembali. Oke. Ini gagasannya Newton dasarnya yang punya teori gravitasi. waktu itu mutlak waktu itu absolut dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus pandangan pertama. Pandangan kedua kebalikannya waktu itu sirkuler berputar terbatas. Jadi tidak jalan habis tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang waktu itu melingkar dia ada pola-polanya waktu itu bukan sumber daya yang terbatas yang terbatas tapi dia tidak terbatas berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan kita perang-perang-perang terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang. Muter lagi perang lagi ada pemberontaan-pemberontaan. Terus ganti order baru terus perang lagi kan untuk menjatuhkan order baru ganti reformasi puter terus dan kalau ditarik ke belakang zaman kerajaan-kerajaan ya memang isinya perang terus Mojopahit jaya terus perang Singosari mendirikannya pakai perang keruntuhannya karena perang Mojopahit mendirikannya perang keruntuhannya karena perang nanti demak juga begitu pajang juga begitu Mataram sampai pecah-pecah kemudian jadi Indonesia isinya perang jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai negara ramah ya mungkin saja tapi kok sejarahnya banyak perangnya sampai hari ini perangnya ganti kan dunianya dunia maya sekarang kalau dulu perangnya dunia nyata masih perang ternyata muter dan tidak jauh-jauh yuk situ itu saja modelnya saja yang berbeda jadi sejarah itu berulang kalau ada yang punya pandangan begitu itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler jadi jangan takut kehabisan waktu waktunya selalu ada dan berputar lagi kamu males kok terus gagal jangan putus asa akhiri kemalesanmu nanti kamu akan jadi sukses jangan khawatir muter tapi kalau kamu males ya muter lagi kamu ketemunya gagal lagi jadi itu waktu sirkuler kalau orang Jawa ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan cokro manggil cokro itu berputar manggilingan itu berputar melindas itu manggilingan jadi hidup ini kayak roda dia berputar kadang di atas kadang di bawah yang tadi di atas mungkin besok di bawah yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi itulah hidup kecuali rodanya baru macet kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas atas terus yang bawah bawah terus tapi gak mungkin begitu tunggulah saatnya cokro manggilingan gak ada orang jaya terus-terusan gak ada orang jatuh terus-terusan jadi itu di jawa makanya kuasailah cokro manggilingan ini kalau di jawa kuncinya apa triwikromo triwikromo itu menguasai tiga dunia masa lalu masa kini dan masa depan kalau tiga dunia ini kamu kuasai maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah kamu juga gak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu gak akan lupa diri nah itu ideologi waktu sirkuler ternyata waktu juga berputar tergantung kamu menjelaskannya gimana yang benar yang mana pak linier apa sirkuler ya kamu butuhnya yang mana hidup itu kan begitu kalau kamu butuh ingin efektif segera menemukan kesuksesan mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linier harus efektif serius karena waktunya bisa habis tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup sedang ingin santai sedang ingin bersyukur nikmatilah alur waktu yang sirkuler banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur pandangan pandangan timur jadi lebih cocok sama mental timur mungkin kita lebih serg sama yang sirkuler tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi karena kalau tidak begitu mungkin kita santai santai terus begitu waktunya sumpek harusnya bangkit alah biasa hidup itu kadang di bawah kadang di atas kamu tidak berjuang berjuang kamu nanti ya jadi cuma jangan kemerungsung maju terus tidak apa-apa sekali-sekali gagal tidak apa-apa balik lagi ditunggu saja selalu ada kesempatan kan ada yang bilang kesempatan tidak datang dua kali itu teori waktu linier ya iya kalau waktu sirkuler ya enggak kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa besok ada tes lagi iya kan itu kan muter lagi nanti ada tes lagi kamu diuji lagi enggak lolos lagi ada muter lagi itu sirkuler jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar kalau rodanya majat ya nasibmu enggak jadi di atas di bawah jadi enggak jangan takut kesempatan itu datang bolak-balik jangan mau dibilangi kesempatan enggak datang dua kali loh Anda pasti nanti ada kesempatan lagi jangan khawatir mungkin bukan kesempatan yang ini tapi kesempatan yang lain pasti ada kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan jangan putus harapan enggak apa-apa satu menolak enggak apa-apa masih puluhan menunggu puluhan tahun lagi maksud oke oke jadi itu teori kedua kemarin kemarin